Halo klikers, balik lagi dengan saya Raka di channel Klik Sooo Time Ada banyak sekali informasi menarik berhubung anniversary Kamen Rider ke 50 tahun Sebenarnya sudah saya bahas di sesi live Jadi ini adalah sebuah rangkuman beserta ada informasi terbaru mengenai Kamen Rider Saber teman-teman ya Yaitu, ya nanti kita bahas aja Marilah kita bahas informasi-informasi terbaru di dunia Tokusatsu Pada sesi kutu, kumpul ngomongin Tokusatsu Episode 45 Ya, tanpa basa-basi lagi teman-teman ya Marilah kita bahas di informasi yang pertama Yaitu baru saja tadi pagi teman-teman ya Saya juga udah ngepostnya di Instagram Marilah kita bahas mengenai akan dirilisnya miniseries Kamen Rider Genoms The President Akhirnya Lord dan Kuroto Shinda Eh, pake Shin apa enggak ya Ya, pokoknya Lord Kuroto Itu akan kembali lagi di Kamen Rider teman-teman ya Tapi ini miniseries, bukan series yang panjang Melainkan miniseries yang terdiri dari 2 episode Ya, sesuai pada trailernya Mungkin teman-teman udah tau trailernya dari awal saya tayangkan Crossover miniseries ini diperuntukkan Untuk Kamen Rider X-8 dan Kamen Rider Zero-1 Yang berfokus pada kedua karakter Yaitu Kuroto Dan dan Gai Amatsu Serta ada juga Humagir baru Yang akan menjadi waifu kita Yang baru kali teman-teman ya Yang bernama Humagir Rin Wah, awalnya udah diperlihatkan sih Tapi walau hanya sedikit aja Nah, tapi disini ada Rin dari sosok bayang-bayangan dari jauh ya Tapi sekarang udah dijelaskan dan udah diperlihatkan sosok Sebenernya bukan Izu, melainkan Rin Walaupun kostumnya itu ripen dari Izu kali teman-teman ya Marilah kita bahas dari timelinenya terlebih dahulu Jadi buat teman-teman yang tidak tau mengenai timeline Kamen Rider Genomes The President ini Diceritakan untuk miniseries ini berkisah Setelah kejadian Kamen Rider X-8 Kamen Rider Genome vs Laser teman-teman ya Yang dimana Genome atau Dan Kuroto sudah meninggal disitu dengan keterangan 0 poin teman-teman ya Life poinnya udah tinggal 0 Sebelumnya kan 100 terus berkurang-berkurang Nah, pada Genome vs Laser itu udah 0 poin Tapi di akhir spin-off tersebut masih ada keterangan bahwa game akan berlanjut Dan berlanjutlah disini teman-teman ya Pada spin-off atau miniseries Kamen Rider Genomes The President Oh ya, selain setelah peristiwa Genome vs Laser Miniseries ini juga berkisah sebelum kejadian Kamen Rider X-8 Mighty Novel X Yang ada dalam buku novel teman-teman ya Saya udah menjelaskannya juga sekilas teman-teman ya Teman-teman bisa melihat di video ini Saya taruh link-nya di bawah Itu dimunculkan X-8 yang putih teman-teman Ya, OP sih tapi ya visualnya cuma sederhana teman-teman Oke, lanjut teman-teman ya Tadi kan di sisi X-8 atau Genome Nah, sekarang di sisi Zero-One Atau di sisi Toaster-nya ya teman-teman ya Untuk sisi Kamen Rider Zero-One Timeline-nya sendiri berkisah setelah kejadian Zero-One Oders Kamen Rider Matsubo Jinrai Dan setelah runtuhnya Zaya Enterprise Jepang Wah, saya udah membahasnya juga sih mengenai Zero-One Oders Itu teman-teman bisa melihat di video ini ya Nah, itu emang wah gimana ya Udah muncul juga Kamen Rider baru yang bernama Kamen Rider Zaya teman-teman Yang usernya itu adalah Leon Aklan Ya, mungkin disitu Leon Aklan udah dikalahkan sama Kamen Rider Matsubo Jinrai Lalu Zaya cabang Jepang itu ikut runtuh teman-teman ya Oke, lanjut kita akan membahas mengenai sinopsisnya teman-teman ya Dengan runtuhnya Zaya Enterprise Jepang Gai Amatsu mendirikan perusahaan baru dengan Humagir bertipe sekretaris bernama Rin Atau ya Humagirin bertipe sekretaris teman-teman ya Wah, ternyata bukan hanya Aruto Saco yang membuat perusahaan baru Melainkan Gai Amatsu juga membuat perusahaan baru Apa ini gara-gara karma teman-teman ya Tapi ada yang salah disini dengan tubuhnya Rin Dan Kuroto muncul dari tubuh tersebut Dan terpisah dari tubuh Rin Lanjut teman-teman Virus Buxer yang berkeliaran di internet Dihidupkan kembali oleh Ark Dan menginfeksi Gai Wah Ark ternyata masih ada lagi Masih ada lagi Kenapa sih aku ini gak musnah-musnah Apa gara-gara Azu masih ada teman-teman Masih ada apa enggak sih Mungkin kita bisa melihatnya di Kamen Rider Matsubo Jinrai teman-teman ya Di idonya, spin-offnya Panju teman-teman Gai berubah menjadi Kamen Rider Toeser Untuk mencoba membasmi virus Tetapi Toeser terlihat hitam Karena suatu alasan yang Bentuknya itu mirip sama Kamen Rider Zaya Mungkin terpengaruh dengan kekuatannya Leon Aklan kali teman-teman ya Ya itu adalah sinopsis mengenai Kamen Rider Genoms The President Menurut teman-teman sendiri gimana sih Tertarik apa enggak buat nonton miniseries ini Ya kalau teman-teman ingat Seperti Drive Saga Kamen Rider Brain Episode spesial ini awalnya diumumkan pada tahun 2018 Hingga tayang perdana pada 2020 Sebagai lelucon April Mob Ya hampir sama dengan Kamen Rider Brain teman-teman ya Awalnya itu Kamen Rider Genoms yang spin-off ini Digunakan sebagai tipu-tipuan atau April Mob pada tanggal 1 April Tetapi pada tahun 2021 ini Akan ditayangkan suguhan teman-teman Oh iya saya lupa teman-teman untuk memberi tahu tanggal rilisnya kapan Pada part 1 untuk Kamen Rider Genoms The President Akan rilis pada 11 April 2021 Jadi bulan ini udah bakal rilis Dan untuk part 2-nya akan rilis pada 18 April 2021 Pada TTFC atau Toei Tokusatsu Fans Club Ya lanjut lagi di informasi yang kedua Terima kasih telah menonton!